Ini harus roko-roko nih. Kalau bacanya A-A-A gitu, Bapak-Bapak langsung bok, langsung bok gitu. Tapi nakalnya kita tetap nakal juga. Karena ada jendela, Pak. Kita lompat jendela main bola di pantai sana. Selamat datang kembali di Baomong Nonstop, Sonde Asal Baomong, edisi spesial. Apa kabar, Basodara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa kembali dalam program kesayangan kita bersama, Baomong Nonstop, Sonde Asal Baomong. Dan hari ini di episode spesial, kita menghadirkan sosok yang juga spesial, toko sejarah kota Kupang, dan merupakan wali kota Kupang saat ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Jeffrey Ryukore? Tepat tangannya wana. Bapak, apa kabar? Selamat malam buat Andi dan semua kawan-kawan. Selamat malam. Selamat malam. Bapak gimana kabarnya, Pak? Baik sekali, baik. Senang sekali bertemu dengan kawan-kawan sini untuk bicara-bicara dalam topik-topik menarik kita dan dalam kegiatan kawan-kawan Baomong Nonstop. Jadi Baomong tidak pakai berhenti. Omong terus. Maksudnya begitu. Betul sekali, Bapak. Ya. Omong terus-omong terus, tapi tangannya diam saja maksudnya. Jangan pemalah. Kita juga mau ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bisa hadir dan berkenan untuk datang ke kami di studio Baomong Nonstop untuk program episode spesial bareng sama Bapak Jeffrey Ryukore. Ini luar biasa. Pokoknya excited banget karena bisa berbincang langsung atau Baomong tiada henti. Istilahnya kalau bahasa Kupang bilang Baomong Nonstop. Baomong terus. Baomong terus, Bapak. Ya, dan hari ini kita bakalan membahas topik yang juga nggak kalah spesial. Kita akan mengenal sosok Bapak Jeffrey lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, Bapak mohon izin karena kita akan mengajak Bapak Jeffrey untuk bermain games andalan dari BNS. Mantap. Khususnya Baomong Nonstop Podcast. Dan nama games-nya adalah Rogo-Rogo. Rogo-Rogo. Nah, sekarang waktunya kita bermain Rogo-Rogo dengan Pak Jeffrey. Ya, dari karus kita Rogo memang sekarang ya. Ya, Pak. Jadi ini kalau penamaan Rogo-Rogo sebenarnya supaya lebih dekat dengan masyarakat Kota Kupang, Pak. Jadi, kalau kita ingin bermain kita harus merogo-rogo gulungan-gulungan kertas yang ada di dalam. Dan di dalam ini, Pak, ada gulungan kertas berupa tantangan. Jadi kalau mohon izin, misalkan Bapak kalau dapat gulungan kertas berupa tantangan, berarti Bapak siap untuk melaksanakan. Ya, melaksanakan. Tapi kalau misalkan Bapak dapat gulungan kertas berupa pertanyaan, berarti kita harus jawab dengan jujur, Pak. Siap. Mungkin saling bantu untuk membaca biar tidak ada dusta di antara kita, Pak. Oke, oke. Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Oke, kenapa, Pak? Jeffrey adalah tamu spesial kita hari ini. Maka Kak Andi tahu diri untuk mempersilahkan Pak Jeffrey untuk duluan mungkin. Oke. Iya. Ayo, kawan-kawan lihat. Tidak mana tepuk tangannya, dong. Ini harus rogo-rogo, nih. Sensasinya gimana, Pak? Tapi rogo-rogo-nya nggak ada, Pak. Ada kertas kecil, Pak, di dalam. Biasanya memang seperti itu, Pak. Memang harus cari-cari, ya? Harus cari-cari. Kalau langsung kan nggak enak, kok. Benar, Pak. Supaya dapatnya lebih ini. Kira-kira Bapak Jeffrey dapat tantangan atau pertanyaan, nih? Kertasnya belum dapat. Kertasnya nggak, Pak? Belum. Belum dapat. Atau mungkin Andi bisa bantu kalau misalkan agak susah, Pak. Ini keluar semua, loh. Ini. Iya, kita bisa cari. Di sini sudah ada. Nah, ini, Pak. Ada gulungan kertasnya. Oh, terlalu kecil gulungannya. Oke. Ini mau dibuka? Biar supaya nggak kelihatan, Pak. Oke. Boleh. Bapak mau baca ini? Tantangan. Nyanyikan salah satu lagu daerah. Oke. Rusa Tenggara Timur. Wow. Kita bakalan lihat bersama, Pak. Luar biasa, nih. Ini tulisannya, nih. Jadi dapat menyanyikan salah satu lagu daerah NTT. Ini dia, nih. Yang Bapak kuasai. Kira-kira lagu daerah mana, Pak? Ya, kalau lagunya lagu Rote bisa. Bininya Ura Rote. Lagu Sabu bisa. Ya, tapi suaranya pasti kiri. Biasanya suaranya sen kanan belok kiri. Oke. Kita bisa mulai, Pak. Sudah siap lagu. Sudah. Lagunya sudah dipersiapkan? Belum, belum. Langsung saja. Oke. Satu, dua. Ada apa langsung? Langsung itu. Langsung nyanyi aja, Pak. Kita. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, nah wanita nae, Lita boleh bello, Hewene roi lolo. Oh, nah wanita nae, Lita boleh bello, Hewene roi lolo. Oke, berikan tumpuk tangan. Suaranya lagi kiri. Ternyata suaranya bagus, Pak. Lagi kiri-kiri. Suaranya bagus sekali. Merdu sekali, Pak. Sekarang giliran Andi lagi, Pak, ya. Untuk mencoba rogo-rogo, kira-kira dapat pertanyaan atau tantangan. Kertasnya kecilan kali ya? Iya, Pak. Oh, yaudah mantap. Kertasnya memang lagi... Sengaja dibikin ya? Sengaja dibuat kecil. Sengaja dibuat kecil. Sengaja dibuat kecil. Sengaja dibuat kecil. Nah, biar dapat sensasinya, Pak. Sensasi rogo-rogo. Andi sudah dapat kertas, Pak. Ini mohon izin Andi baca juga. Biar bisa mandiri seperti Bapak. Tadi kan Bapak baca sendiri. Iya. Oke. Apa yang ingin kamu lihat dari kota Kupang 10 tahun mendatang? Jadi ini pertanyaan nih, Pak. Berat untuk saya. Oh, harus Andi yang jawab ya? Woy, kiranya saya juga enggak, Pak. Oke. Oke, 10 tahun ke depan. Sebenarnya ini jujur sangat ingin melihat kota Kupang maju. Terus juga masyarakatnya sejahtera. Dan pastinya semua ini akan bisa terrealisasi kalau pemerintah dan masyarakat bisa bekerja bersama-sama. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan, dong. Sekarang kita main satu kali lagi, Bapak. Kita main satu kali lagi, Bapak. Supaya lebih seru lagi. Jadi sekarang giliran Bapak Jepri untuk rogo-rogo lagi, Bapak. Oke. Silahkan, Pak. Dapat, Pak, kertasnya. Ini kayaknya agak susah, Pak Jepri, mendapat kertasnya ya. Iya, enggak dapat kertasnya. Biar dapat kertasnya. Tunggu. Oke, siap. Oh iya. Oh iya, itu dapat, Pak. Dapat. Kertasnya. Nah, kira-kira dapat pertanyaan atau tantangan. Ini mau dibaca? Boleh, Pak. Baca, baca, baca. Mohon izin saya baca, Pak, ya. Baca, silahkan. Oke. Nah, ini tantangan, Pak. Iya. Siap ya, Pak, ya. Sebutkan lima nama tempat atau lokasi atau kecamatan atau kelurahan, Pak. Jadi bisa pilih salah satu, Pak. Di kota Kupang dengan awalan Oe secara cepat dalam waktu lima detik. Wee. Oe ba, oe leta, penkase, oe sapa. Oe bobo. Oe bobo. Oke, udah lima tuh. Ya. Oe ba, oe sapa, oe leta, oe leta, oe sapa, sudah. Sudah, Pak, tadi sudah. Oe bobo, oe ba, oe sapa. Jadi sudah lima. Tidak sampai lima detik, teman-teman. Tidak sampai lima detik, Bapak sudah. Ya, memang itu sudah kuasai, Pak, ya. Oe oe. Memang sudah kuasai di luar kepala juga sudah kuasai itu. Ya. Secara Bapak Wali Kota, ya, kan. Jadi tidak mungkin tidak tahu nama kelurahannya. Oke, sekarang giliran Andi lagi, Bapak, untuk bermain rogo-rogo. Ini kira-kira dapat pertanyaan atau tantangan. Tadi Bapak dapat tantangan sama pertanyaan. Ya, kita lihat kira-kira. Bapak mohon izin, boleh bantu untuk baca lagi, Bapak. Boleh, boleh baca, ya. Kawan-kawan kita lihat, kita baca, nih. Siap, Pak. Sebutkan tiga destinasi wisata yang akan kamu rekomendasikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang dengan gaya mengajak atau iklan. Ini dia. Itu gampang, Pak. Itu gampang. Kebetulan karena Andi juga suka jalan-jalan, jadi sangat-sangat mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Tiga tempat, ya. Gaya-gaya promosi, Pak, ya. Promosi. Oke, baik. Boleh Andi mulai, Pak? Boleh. Ayo, silahkan. Oke, halo, saya Andi. Saya ingin merekomendasikan tiga tempat wisata favorit saya ke kamu yang ingin berkunjung ke Kota Kupang. Nah, kalau pergi ke Kota Kupang kan biasa masalahnya pasti cuacanya yang sedikit menyengat. Jangan khawatir karena di sini kita punya solusinya. Teman-teman bisa langsung pergi ke Goa Kristal karena di sana itu bakalan teman-teman dapetin air yang jernihnya kayak kristal. Dan itu enak banget untuk menyegarkan kembali badan yang kepanasan karena cuaca. Setelah habis mandi, teman-teman kayak mulai perutnya keroncongan bisa langsung menuju ke Taman Nostalgia. Di situ banyak banget wisata kuliner. Salah satu favorit saya di sana itu, Pak, sebenarnya salome goreng. Luar biasa. Karena selain enak, dia juga murah, Pak. Ramah di kantong soalnya. Dan yang terakhir, kalau sudah habis mandi, habis makan, kita bisa juga langsung menikmati sunset senja sore di... Ya di mana lagi, kalau bukan di Pantai Warna ya. Pantai Warna. Di Waisapa, di situ ada deretan kafe-kafe keren. Sambilan kita menikmati secangkir kopi, kita bisa menikmati senja untuk melihat keindahan kota Kupang. So, jangan sampai lewatkan, masukkan Kupang sebagai bucket list kamu. Kunjungi sekarang. Bye. Gitu ya, Pak. Siap. Itu emos banget. Itu usaha sekali. Keklan luar biasa. Mantap. Memajukan kota Kupang. Mempromosikan kota Kupang. Benar. Karena itu juga salah satu visi dan misi dari Bapak Omong Non-Stop juga, Bapak. Untuk menjadi media partner buat pemerintah juga. Untuk kita membantu mempromosikan wisata-wisata yang ada di kota Kupang. Dan lebih luasnya adalah MTT. Betul. Oke, Pak. Sebenarnya saya pengen mengajak Pak Jeffrey untuk main lebih jauh lagi untuk rogo-rogo. Tapi karena waktunya tidak cukup, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Hari ini kita bakalan bahas bersama satu topik. Saya akan mengajak Bapak Jeffrey untuk bahomong non-stop, bahomong tiada henti. Dan mengenal sosok Bapak Jeffrey lebih dalam lagi di segmen Cheat Chat. bareng sama Bapak Jeffrey Ryukore. Ya, kita berikan tepuk tangan. Akhirnya, Kak Andi dan Bapak bisa menyelesaikan misi rogo-rogo. Tadi sebenarnya sempat khawatir kalau Bapak bakalan menolak untuk bermain rogo-rogo. Tapi ternyata Bapak Jeffrey luar biasa. Kita ikut saja. Sangat-sangat. Ikut anak muda punya gaya kan gitu. Sangat-sangat millenial pipe kalau orang bilang ya. Karena benar-benar mau untuk duduk di beanbag. Sejajar bareng sama Kak Andi juga. Ini luar biasa sekali. Terus juga mau bermain rogo-rogo. Tadi sempat nyanyi juga Pak ya. Iya, walaupun kiri-kiri gitu ya. Tapi bagus Pak. Itu tadi bagus kayu. Karena udah siap suaranya langsung kok. Ya tadi kalau boleh tanya Pak, itu lagu dari mana Pak? Lagu dari Sabu. Asli Sabu. Saya asli Sabu soalnya. Kita dinonton Sabu. Jadi apa, memang orang Sabu asli. Iya. Memang asli Sabu akhirnya budaya itu tetap menghormatnya Pak. Walaupun bahasa Sabunya Ngo itu lancar. Tapi mengertilah bahasa Sabu sedikit. Iya. Bisa bicara, bahasa Sabu, menyanyi sedikit. Walaupun tadi kiri-kiri. Iya, luar biasa sekali. Tapi dapat sensasi rogo-rogo juga Pak tadi. Mantap ya, luar biasa. Ini sensasi sesuatu yang baru ya. Iya. Ya selain itu apa namanya. Sesuatu yang bisa mengajak anak-anak muda kita kreasi-kreasi tersendiri ya. Situasi-situasi seperti ini begitu. Iya benar. Benar sekali. Dan ini luar biasa karena akhirnya Bapak Jeffrey bisa menyelesaikan misi rogo-rogo bersama dengan Kak Andi juga. Dan ini luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat semua. Ya kan. Pokoknya buat bahasa saudara yang di rumah yang lagi nonton. Kalau belum pipodcast bahomong non-stop berarti belum keren. Karena Bapak Jeffrey bisa main rogo-rogo. Maksud besong-besong main gitu kan. Oke Bapak hari ini kita ada satu topik yang spesial sekali. Di hari yang spesial juga kita bakalan membahas bincang-bincang atau beromong non-stop dengan Bapak. Terkait tentang sosok Bapak Jeffrey. Karena sebenarnya ini juga permintaan dari netizen yang ingin mengenal secara langsung sosok Bapak Jeffrey itu seperti apa. Nah hari ini semua warga Kota Kupang pasti tahu kalau Bapak adalah wali Kota Kupang. Nah ini pertanyaan yang menarik sekali Bapak. Bapak Jeffrey mohon izin apakah menjadi wali Kota Kupang itu sudah menjadi impian dari Bapak Jeffrey sedari kecil atau seperti apa tuh Pak? Enggak pernah mimpi ya? Tidak pernah mimpi Pak. Enggak pernah mimpi mau jadi wali Kota Kupang. Jadi mimpinya apa Pak? Tetapi karena kita juga orang politisi, kita mesti ikut itu. Dan satu hal yang menarik ya, bagaimana kita menolong orang. Kita punya niat sungguh-sungguh untuk menolong saudara-saudara kita. Ya karena memang saya di Nunbawon Sabu saja kan, saudara-saudara saya itu kan perlu apa namanya, seperti kita lah ya, banyak yang kurang beruntung. Jadi saya kebetulan berhasil ya, ingin bantu saudara-saudara saya. Tapi itu juga kalau Tuhan berkenan ya, kalau Tuhan bilang jadi, jadi, ya kita berusaha saja. Jadi memang tidak ada niat cita-cita dari awal, tapi setelah tahun 2007 itu saya niat membantu, gagal, kemudian usaha lagi. Dan Tuhan berkenan, kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin di kota ini. Dan tanggung jawabnya besar, miliar saudara-saudara kita tuh, yang paling banyak. Termasuk saudara-saudara saya, teman-teman milenial ini, bagaimana kita juga mengajak mereka, supaya mereka optimis dalam hidup mereka. Gitu. Iya. Dan kalau berbicara tadi, Bapak sempat bilang kalau Bapak tidak pernah bermimpi untuk menjadi wali kota, kupang. Dan kalau boleh tahu nih Pak, mimpi waktu kecil, cita-citanya jadi apa sih Pak? Memang cita-cita saya itu dari kecil, sebenarnya kalau ibu saya suruh saya jadi camat. Oh jadi camat. Jadi camat dulu. Ya saya ingat ya, nanti kamu sekolah. Tapi saya enggak mau, saya ke Bali aja. Saya ke Bali sekolah di sana, jurusan ekonomi. Terus saya, apa namanya, menjadi direktur di convention center. Jadi cepat sekali memang. Saya kebetulan dapat beasiswa di sekolah, kemudian bekerja. Saya, satu posisi itu paling 6 bulan, pindah lagi posisi yang lain. Sampai satu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya satu tahun lebih, saya sudah dalam posisi asisten controller. 6 bulan kemudian, 8 bulan kemudian saya sudah jadi controller. Dalam posisi masih cukup mudah, 20-an tahun. Padahal posisi itu biasanya itu bisa, orang sudah 40 tahun baru dapat posisi seperti itu. Ya itu semua kan berkat Tuhan ya, Tuhan kasih sesuatu untuk kita, kemampuan untuk kita. Asal kita bekerja benar, kerja jujur, pasti kita juga mendapatkan jalan yang bagus. Setuju sekali ya. Jadi berkat Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana tergantung kita ya Pak? Tergantung kita, asal kita benar, kerja jujur, itu pasti Tuhan kasih berkat. Nah ini Bapak tadi sempat mengatakan bahwa malahan Ibu Bapak itu sempat minta Bapak untuk jadi camat nih Pak. Iya. Dulu sekolahnya, waktu mau Esma bilang sekolah, karena waktu dulu orang tua kita itu pikir kalau jadi camat itu sudah paling top ya. Paling keren ya Pak, bahasa anak muda. Tapi ya Tuhan berkenan lain kan, begitu. Itulah kira-kira jalan hidup orang kan beda-beda ya. Kita boleh berencana kalau Tuhan bilang belok ke sini ya belok juga. Kan gitu, kita berusaha saja sekemampuan kita. Tapi tidak masalah Bapak, tidak jadi camat sekarang jadi wali kota Pak. Jadi ini luar biasa, lebih tinggi lagi Pak gitu kan. Oke, nah ini Bapak banyak sekali warga kota Kupang yang penasaran sebenarnya. Andi juga penasaran nih, masa kecil dari Bapak Jeffrey itu tuh seperti apa. Misalkan Bapak mungkin dulu waktu sekolahnya di mana, terus juga pernah susah nggak sih Pak? Karena kayak banyak sekali yang bilang Pak Jeffrey ini kayaknya kayak dari lahir deh, kayaknya sudah sukses dari lahir gitu Pak. Tidak, kita hidup dari orang sederhana. Nah, saya itu sekolah dulu di Nombang Sabu, Nombang Sain, sekolahnya jauh. Terus masuk di SMP 1. Tahu SMP 1 itu itu? Tahu Pak. Jalan kaki Bu, jalan kaki ya, jalan kaki baru kecil. Waktu di SMP itu, kita ditantang luar biasa untuk kerja. Saya masih SMP itu, saya sudah harus kursus. Kursus model kayak ilmu ukur lah begitu. Dari Nun Hila sampai dengan Nun Bawang Sabu. Itu, saya mulai kursus jam 9 malam sampai jam 12 malam. Bapak bayangkan, anak kecil SMP, jalan kaki jam 10, jam 9 malam. Dari Nun Bawang Sabu sampai Nun Hila, lampu nggak ada. Tidak ada lampu, gelap mulita. Yang kalau kita tahu ada orang di jalan hanya tanda rokoknya aja. Oh ya, dan kita punya feeling. Oh ini belok, ini tidak. Dan kita harus berani. Karena orang tua saya cukup keras. Keras sekali dalam diri kita. Kita tuh jam sekian harus belajar, jam sekian harus mandi, jam sekian harus bekerja sesuatu. Dan kita kursus itu nggak main-main gila. Jam 12 baru pulang, Bo. Jam 12 malam, setengah 12 malam paling cepat. Jalan, ini nggak pernah ada lampu. Di jalan tuh tahun 79, 75 itu nggak ada lampu. Lampu listrik, nggak ada. Jadi kita jalan aja turun. Oh ya, ini belok kayaknya nih. Ini lewat jembatan yang ada guanya. Oh ya, udah jalan. Nanti aja. Makanya sampai sekarang kita malam itu juga nggak tahu. Karena sudah biasa. Selakan-kadang anak muda sekarang, Wih, takut setan, takut itu. Biasanya bukan takut setan, tapi takut pacarnya dia. Betul, setuju, Bapak. Jadi memang itu yang pengalaman. Setelah itu, saya SMP, SMPP di, apa, yang di Oipo ini loh. SMA 3. Dari sana, tiap hari jalan sampai nomor sabu. Jalan kaki itu. Jalan kaki, bos. Jalan kaki. Jadi jalan kaki kita itu ada etapenya. Biasanya dari, kalau pergi, itu jarang istirahat. Dari nomor sain sampai di itu, hampir pagi itu jalan aja terus nonstop. Tapi kalau dari sana pulang siang, dari sekolah SMA itu, pas berhentinya di, itu di resort. Yang sekarang ada gereja, apa itu, resort lama itu, polisi itu. Di situ ada pohon, pohon mangga yang cukup rimbun. Di situ kita pasti anak-anak berhenti dulu di situ, istirahat. Habis itu istirahat berikutnya di Tugu. Tugu itu sekarang itu waktu kita masih kecil masih taruh kursi, apa, kaki kita bisa gantung. Sekarang udah, nggak ada lagi tinggal 10 cm aja. Itu pengalaman kita. Baru itu berjalan sana. Nanti lewat pantai atau lewat jalan itu. Jadi itu kita jalan sesudah itu. Saya sekolah di, kuliah di, apa nih, di Denpasar. Di Bali. Di Bali, saya dapat beasiswa. Saya berhasil dalam beberapa hal. Terus saya jadi salah satu kontrol di Jakarta Hilton Internasional. Posisi yang paling tinggi sudah untuk LAF. Padahal kita baru tamat aja. Jadi saya bilang tadi, posisi kita tuh hanya manajer keuangan, hanya tiga bulan. Kemudian naik, kemudian naik lagi, kemudian jadi asisten, kontroler, jadi kontroler, 19 bulan pindah langsung ke Jakarta. Di Jakarta itu karena kita dipercaya, kita kerja jujur, Tuhan berkati kita. Kalau kita kerja benar, kita juga berdoa sungguh-sungguh. Pasti doa orang tua juga, Tau, pasti, Tau. Kita diberkati, kita jadi orang yang dipercaya. Karena orang yang dipercaya, pasti kita bekerjanya dengan benar. Dan sambil itu, kita juga bebas berusaha. Nah, saya berusaha, saya jadi kontroler di sana, tiap bulan itu saya bebas. Bebas. Semua cek, pembayaran saya lakukan sendiri, Jakarta Hilton Conference Center, mirip-mirip punya sendiri. Jadi kita tangan-tangan cek, tangan-tangan apa bayar, tangan-tangan semua, kita bayar gaji akhir bulan. Saya sudah bayar gaji, saya sudah bisa pergi usaha sendiri. Saya tinggal di Vietnam. Tinggal di Vietnam, cari usaha sana, keliling-keliling saya mulai usaha kantong semen. Beli kantong semen di sana, jual di pabrik-pabrik kantong semen ini. Satu kantong semen, harganya di sana Rp2.200.000. Itu di Vietnam, Pak? Kita beli dari orang dari, ya, saya belinya dari Vietnam. Karena saya keliling dulu, saya pergi ke, kebetulan mengerti bahasa Inggris sedikit, ke Thailand, cek Thailand ke China, ke Taiwan, ke Bangkok khususnya, ke Korea Selatan. Semua daerah itu saya keliling, semua ketemu mana yang paling murah. Kalau ke China itu memang bagus, dia harganya Rp1.700 harganya. Korea Selatan itu Rp1.900.000. Kalau ke China, ada Guangzhou, Wengzhou, itu sekitar Rp1.400.000. Satu wiji, satu apa. Tapi kalau ke Korea Selatan, dia harganya Rp2.100.000. Korsail kadang-kadang Rp2.300.000. Nah, di Kupa, di Jakarta, mereka jual ke saya, mereka beli dari saya, harganya Rp2.200.000. Satu lembar, Rp2.200.000. Saya beli di Vietnam, dengan kualitas yang sama, produk yang sama, jangan lebih bagus lagi, saya beli di Vietnam itu harganya Rp1.200.000. Berarti saya ada untung, Rp1.000.000 satu lembar. Marginnya masih Rp1.000.000. Tiap dua minggu itu, order. Satu kali order, kadang-kadang Rp2.000.000. Kalau order Rp2.000.000, berarti saya dapat uang Rp2.000.000. Rp2.000.000.000. Dan dua minggu itu, saya bisa dapat uang Rp2.000.000.000. Makanya, Dua minggu, Rp2.000.000.000. Makanya, kita ada uang sedikit. Iya. Iya, karena kita, jadi saya tinggal di Vietnam itu lama, Vietnam. Jadi Vietnam itu saya tahu, mulai dari sebelum, berkembang sampai sekarang, sampai di sana dulu, masih motor, baru nomornya, orang bilang, platnya nggak ada, tahun-tahun ini, 90 lebih itu, sampai sekarang, sudah hampir sama ke Jakarta. Dua tahun lalu, saya balik ke Vietnam, itu sudah luar biasa. Hampir sama ke Jakarta sekarang, Vietnam. Majunya luar biasa. Waktu dulu, belum. Belum masih, apa namanya, kotanya masih biasa-biasa saja. Tapi produksinya luar biasa. Dan kami ketemu, penjualan kantong semen itu, paling, paling, apa namanya, paling murah di sana. Bayangkannya satu, dia beli, dia jual 1.200, pakai, apa, kadang-kadang naik sedikit, tergantung dari kurs, bayar pakai, uang, uang Vietnam, di, apa, di, konversi ke rupiah itu, hanya, 1.000 lebih saja. Nah, padahal dari, perusahaan-perusahaan kantong-kantong semen itu, kita belinya 2.200. Jadi, kita bisa dapat untuk, kadang-kadang, 1.000, kadang-kadang, 900. Bayangkan saja, kalau mereka pesan 2 juta, 2 minggu, satu-satu minggu, berarti 2 miliar. Kemudian dari semen Batu Raja, terus semen, apa namanya, Tonasa, semen Padang, semen Gersik, mereka ordernya ke kita. Oh, jadi suppliernya ya Pak ya? Iya, suppliernya kita beli dari sana. Kita langsung, apa namanya, transaksi dengan mereka, kita kasih. Itu sebabnya kita punya dana. Sesudah itu, karena kita punya uang ada, banyak uang, udah lebih baik kita bikin pabrik sendiri. Gitu loh. Ini luar biasa, kita berikan kantong-kantong tangan dong. Jadi, kita bikin pabrik sendiri, kita bikin pabrik kantong semen sendiri. Kita pabrik kantong semen sendiri, kita beli mesin sendiri. kita beli mesin sendiri, kita buat, apa namanya, gedung yang cukup besar. Luas lahannya sendiri, hampir 2 hektare, gitu ya, untuk pembangunan itu. Nah, sesudah itu, kita produksi sendiri, tahu-taunya, jadi anggota DPR RI. Begitu jadi anggota DPR RI, enggak begitu kontrol secara baik lagi, bukannya untung, jadi rugi. Karena rugi itu, makanya kita usaha supaya tidak rugi. Kita usaha, kita ganti menjadi, kita sewakan saja gedungnya. Mesin-mesinnya kita jual lagi. Jadi kantong semen itu tidak lagi, apa namanya, kita produksi, tapi kita jual mesinnya, kemudian kita sewakan. Kalau aqua-aqua itu produksi dari tempat saya sekarang. Aqua-aqua yang ada di, Air mineral gitu ya. Air mineral. Ini mereka sewakan gedung itu, 2 hektare itu ke Danone, kemudian kita. Itu sebabnya memang, kita ada uang waktu itu. Bayangkan waktu, sebelum 2 minggu sekali, kita dapat 2 miliar, kadang-kadang 3 miliar, kadang 1,5 miliar. Nah, itu karena, apa namanya, produksi. Produksi berjalan terus. Karena kalau, teman-teman yang semen itu produksi sendiri, harganya bisa 2.500 sampai 2.600. Mendingan dia beli dari kita. Beli 2.200, tapi kita beli di sana 1.300, 1.200. Masih ada, apa, 1.000. Masih ada, marginnya 1.000. 1.000. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita, memberikan motivasi, kepada kawan-kawan kita, kepada anak-anak muda, berjuang saja. Peluang apapun, tidak pernah datang dua kali. Peluang satu kali pun, ambil. Dan, peluang itu, ada berhasil, ada tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, jangan kecewa. Usaha lagi. Usaha lagi. Kalau kita berdoa, dan bekerja sungguh-sungguh, pasti bisa berhasil. Dan itu yang kebetulan, saya punya jalan hidup. Saya bisa, apa namanya, bisa, ke luar negeri, walaupun kemampuan bahasa Inggrisnya, waktu itu, tidak begitu mantap, tetap, tapi yakin, kita berani. Kita juga belajar bahasa Inggris sedikit, ke sana, ke Korea, ke Vietnam, ke Taiwan, sendiri. Dan saya belajar sendiri. Saya punya mesin produksi, kantong semen itu, saya belajar sendiri, bagaimana tekniknya. Belajar mesin, tidur di pabrik, jaga mesin, tiap hari. Akhirnya kita, bisa berhasil. Itu kira-kira, nanti kita punya usaha kita, sehingga, Tuhan berkati, dan, saya rasa, kalau memang, apa namanya, kita bekerja sungguh-sungguh, millennial kita, anak muda kita bekerja sungguh-sungguh, pasti berhasil. Itu kira-kira. Betul, setuju. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Siap. Dan ini juga, bisa menjawab, pertanyaan ratusan nih, di Zen, yang DM di IG, bakomong non-stop, menanyakan, bahwa Pak Jeffrey, pernah susah enggak? Tentanya pernah susah. Oh, pernah susah. Pernah susah. Pernah susah saya. Jadi, waktu saya ke Bali, itu pertama, itu saya tinggal sama orang. Iya, Pak. Tinggal sama orang, tinggal sama orang, itu kita harus tahu diri. Tinggal sama orang, itu harus mengerti. Tinggal sama orang, itu enggak perlu, orang itu suruh-suruh kita kerja. Kita harus rajin. Rajin itu apa artinya? Kita enggak usah ngomong. Rajin itu artinya, bangun lebih cepat, tidur lebih lambat, dengan dibandingkan dengan, orang-orang yang ada di rumah itu. Karena lo numpang di situ. Saya bangun pagi sekali, jam 4 pagi sudah bangun, kemudian juga, bekerja terus, nanti jam 1 malam, terakhir, tidur. Begitu. yang kita, apa namanya, bekerja, bekerja terus, bekerja terus. Bekerja, berarti kalau tinggal sama orang itu, kita harus menyadari bahwa, kita harus rajin. Setuju. Rajin itu, rajin apa saja, ya orang rajin. Kuncinya adalah rajin dan jujur. Kalau Bapak, ya bisa jujur, orang nggak pernah datang, soko-soko saya, semua orang bisa tahu. Datang orang datang, soko-soko saya nggak pernah ada. Gitu. Jadi memang, memang ini luar biasa Pak ya, ini mohon maaf. Jadi memang, generasi muda itu, perlu benar-benar belajar juga. Yang apa yang sudah Bapak ceritakan, tentang begitu, panjangnya, ya kisah perjuangan Bapak, sampai akhirnya bisa menjadi, sosok yang luar biasa, seperti saat ini. Iya, jadi uang yang ada itu, bukan tiba-tiba. Nggak ada orang, tapi perjuangan sungguh-sungguh. Perjuangan luar biasa. Dan peluang itu, tidak, tidak, apa namanya, tidak datang satu, apa. Karena, pada saat orang menawarkan saya, cari kantong semen itu, saya langsung ada peluang, oh ya. Walaupun untung sedikit, tapi akhirnya juga, bagus. Itu peluangnya. Dan tidak banyak orang yang punya peluang yang sama. Iya, setuju sekali. Jadi, yang tadi Andi sempat catat itu, bahwa memang, dari proses perjuangan, waktu masih, masa muda ya Pak ya, disitu Bapak benar-benar kita tekankan, bahwa kalau kita berjuang, kita harus, benar-benar serius, terus juga harus jujur, rajin. Terus rajin itu paling penting. Terus jangan lupa untuk minta restu sama orang tua. dan ingat, peluang itu kita bisa dapatkan di mana saja. Jadi, kalau misalkan kita disuruh kerja, ini ya, yang penting halal ya Pak. Halal, betul Pak. Dan, harus berani pastinya. Bayangkan saja, kita harus berani ke Vietnam sendiri. Yang paling parah itu ya, kita ke Thailand. Thailand di bahasa Inggrisnya, kadang-kadang nggak bisa. Nggak, apa namanya, orang nggak mau bahasa Inggris. Itu bahasa-bahasa Thailand, terpaksa. Nunjuk-nunjuk aja begini, kira-kira mau ke mana, pakai tasan aja, bahasa isarat aja. Iya. Jadi, kita banding-bandingkan, oh harga di sini. Dulu kan nggak pakai, paling juga email juga, kadang-kadang nggak dibalas. Gitu. Hampir rambut sudah. Orang juga tanya, ini harga berapa? Kita tanya-tanya ke pabrik-pabrik gitu. Sampai di Cina-Cina sana saya datang. Weng Su, Gweng Su, segala macam semua. Saya datang di sana, untuk cari tahu. Memang kadang-kadang di Cina, kualitasnya, harganya bagus, kualitasnya jelek. Kualitasnya kurang. Tapi yang kita ketemukan di Vietnam itu, luar biasa. Dan itu, kebetulan yang kita ketemukan, perusahaan, istilahnya perusahaan BUMN-nya di sana. Iya. BUMN-nya di sana. Jadi mereka juga, mungkin juga cari untung yang terlalu banyak, tapi begitu, jual ke kita, 1.200, 1.300, kita jual 2.200. Jadi ada nilai lebih di situ. Oke, ini luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dong, buat kita perjalanan. Bapak JV membangun karirnya dari muda. Jadi ini buat anak-anak muda, generasi muda, buat Andi juga sih, masih muda nih soalnya. Ya kan? Jadi buat kita, jangan pernah takut untuk bermimpi besar juga Pak, ya? Terus berjuangnya juga harus besar. kudu sabar juga sih sebenarnya. Tuh. Bapak boleh silakan minum dulu di sini. Sudah minum, mantap. Ada jagung juga Pak Pak, kalau mau dinikmatin silakan Pak. Ini jagungnya ini luar biasa nih Pak, ini dari UMKM Anak Muda. Luar biasa ya. Ini salah satu kemasan luar biasa, sehingga orang jadi ingin tahu kan. Betul Pak. Memang anak-anak muda itu harus kreasi. Kreasi, apa namanya, membuat sesuatu yang bagus. Inovasi. Iya benar. Supaya menjadi daya tarik. Begitu daya tariknya ada, orang ingin tahu. Akhirnya orang ingin tahu, orang beli. Beli kita mendapatkan sesuatu. Iya setuju sekali. Inovasi juga. Sekarang kan kalau dulu kita lihat jagung itu, dari bungkusan plastik Pak ya. Nah sekarang kita dibungkus dengan kemasan yang lebih premium dan lebih higienis. Jadi jagung luar biasa, ini jagung premium. Kalau mau makan jagung, jagung aja. Bapak boleh coba dulu Pak? Sudah. Sudah makan tadi. Sudah dicoba Pak? Sudah premium. Premium. Ini enak sekali nih. Langsung nih Pak, masih baru jadi segelnya. masih sangat fresh. Ada pedes-pedesnya nih pasti. Tapi itu enggak terlalu pedes Pak. Itu enggak terlalu pedes. bunyi-bunyi langsung ha? Iya. Langsung crunchy, langsung garing, enak. Pokoknya best. Bunyi-bunyi sampai direkam-rekam, jangan-jangan. Pak, ini luar biasa sekali Pak. Ini sebelum Andi bertanya lebih lanjut lagi nih Pak. Sebenarnya tadi sempat Bapak mengatakan bahwa orang tua Bapak itu disiplin luar biasa gitu. Iya kan Pak? Betul-betul mendidik Bapak Jeffrey dan keluarga itu benar-benar sangat ketat. Kira-kira ada enggak sih Pak wejangan yang sekiranya Bapak wejangan ini nasihat Pak? Kira-kira yang mungkin dari orang tua masih diingat sampai sekarang dan akhirnya bisa membentuk Bapak Jeffrey seperti saat ini. Sebenarnya, kalau kita tuh wejangan khusus tuh enggak ada. Tapi dari karakter kehidupan tiap hari kita bisa tahu. Contoh, yang diharapan kepada kita tuh kan jujur. Iya Pak. Jujur kita. Bapak saya itu, ya, kalau kita tidak jujur, itu repot. Itu mukulnya kayak satu hari, kayak makan obat tahu enggak? Ya. Nah satu hari tiga kali gitu. Oh iya. Udah dipukul pagi, siang lagi, sore lagi, kalau enggak. Padahal biasanya ada kadang kejadian kan, Bapak saya itu kan guru. Mungkin taruh uangnya di baju sini kan. Hebat. Dia taruh bajunya gantung di sini. Ada baju lagi di sini kan banyak. Dia pikir uangnya ada di situ. Nah uangnya kan enggak ada, hilang tuh. Adanya laki-laki semua. Ah ini pasti ada yang curi nih, kan gitu. Padahal. Ya enggak tahu. Bapak itu bukan, bukan hajar satu orang. Semuanya. Kan kita laki-laki semua. Dari atas sampai bawah tuh. Dia hajar semuanya. Ya, hajar semuanya pokoknya. Jadi satu kena, semua juga kena apa ya. Semua pokoknya, enggak ada yang gitu. Jadi, apa, itu. Totonya bajunya yang lain. Bapak. Ya itu contoh. Jadi jujur, kemudian kita juga taat berdoa, taat beribadah. Tiap malam harus beribadah. Dan kita dipaksa untuk, ya kita kan Kristen, tau. Harus baca Alkitab. Nanti dijelaskan oleh bapak saya. Gantian. Besok nih, saya. Nanti besok lagi dia tunjuk. Ah, nanti besok. Lo. Yang satu misalnya. Henry. Kemudian, baca. Nanti besoknya lagi siapa. Kita biasanya ada ceritanya tuh. Ceritanya itu kayak gimana? Kalau ditunjuk untuk baca Alkitab, kita enggak duduk dekat bapak saya. Karena baca itu enggak boleh salah. Kalau bacanya masih A-A-A gitu, bapak saya langsung bok, langsung bok gitu. Nah, kalau duduk di sana, enggak sempat kan. Iya, betul. Mau jalan lagi kan muter begitu. Sembilan orang kan gitu. Sembilan orang kan muter, muter gitu. Siapa yang dapat giliran baca? Nah, biasanya kalau giliran baca, kita kan agak jauh-jauh. Ntar, kecuali kita udah lancar bacanya gitu loh. Kalau bacanya masih enggak sempat dibaca siangnya, baca malamnya baru itu kan, kagok-kagok gitu bacanya, itu langsung tabok langsung. Jangan di, enggak pakai ditanya-tanya gitu loh. Jadi, kita langsung, nah, itu kan yang lucu-lucunya kan gitu ya. Akhirnya membentuk Bapak Jepri seperti saat ini. Tapi nakalnya tetap, kita tetap nakal juga. Walaupun kita laki-laki semua kan. Jadi, kalau malamnya itu habis berdoa semua masuk di kamar untuk tidur, untuk belajar, kena ada jendela pak. Kita lompat jendela main bola di pantai sana sama anak-anak itu. Masa di dalam kamar terus? Iya kan? Kita lompat, Bapak saya nonton TV, TV-nya hitam putih kan? Nonton TV-nya nunggu di ruang tamu aja, nonton TV-nya nanti abis duduknya dan berita itu, dia tidur pikir anak-anaknya udah paling cuman nengok, oh ya, ada yang baca, ada yang belajar. Padahal enggak, kadang-kadang tempat tidurnya ditutupin pantal doang, kita udah lagi main bola di pantai sana gitu loh. Nanti, malamnya baru lompat, lompat ini apa namanya, jendela lagi masuk. Aduh, luar biasa ya. Nikmat masa muda ceritanya kan seperti itu ya pak? Iya kan biasa, anak-anak nakal ya, NBS, NBS, NOMBS, NOMBS, mana ada, nakal-nakal kan biasa. Benar sekali, tapi akhirnya berproses, pendewasaan karakter juga, akhirnya sampai sekarang, mengantarkan Bapak Jeffrey yang kita kenal sebagai wali kota Kupang yang luar biasa. Dan jujur saya terkagum-kagum mendengar kisah Bapak dari awal tadi sampai dengan saat ini, dan itu sangat-sangat menginspirasi. Dan mudah-mudahan generasi muda di luar sana pun juga, jangan mau yang instan-instan, ayo gitu. kita juga kalau punya mimpi besar, usaha besar, pasti ya, kalau minta doa restu orang tua seperti apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Jeffrey, pasti sukses juga akan mendekat juga ya pak ya. Ya, tergantung kita juga. Kita bakalan membahas lebih lanjut, dan akan bakomong non-stop dengan Bapak Jeffrey di segmen selanjutnya hanya di Baomong non-stop, soandai asal Baomong. Wow, luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Bapak Jeffrey, dari cerita yang tadi sempat Andi dengar juga ini, Andi rangkum, bahwa kita harus jadi orang yang benar, jujur, terus juga jangan lupa untuk selalu minta doa restu dari orang tua, selalu menangkap peluang, menciptakan peluang lebih bagus lagi, dan berani, serta juga jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan. Karena kalau kita melakukan itu semua, pasti kita akan menjadi sosok-sosok sukses dan luar biasa di masa akan datang. Karena anak muda sesungguhnya harus kreasi, kreatif, dan juga menarik, serta jangan lupa untuk selalu berinovasi. Nah ini luar biasa nih Pak, kalau kita ngomong soal anak muda Bapak, Andi mau tanya sama Bapak nih, kira-kira ada nggak sih Pak harapan Bapak, khususnya untuk kita, anak-anak generasi muda, Kota Kupang dalam era distribusi digital saat ini Pak? Ya, terima kasih banyak Andi. Saya pikir begini, anak-anak muda Kota Kupang ini anak-anak yang punya kreasi luar biasa. Seperti kawan-kawan yang di sini. Iya toh? Kalau ini dikelola secara baik, akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Tapi syaratnya harus tekun tadi, jujur, berani, dan kreasi. Dan memang seperti buka startup-startup baru, anak-anak muda kita, dan dunia saat ini bukan lagi yang manual, harus banyak yang pakai internet, segala macam. Itu yang perlu sekali kita pakai. Dan kalau anak muda, nggak pernah, nggak bisa main internet, nggak bisa WhatsApp, atau nggak bisa katakanlah games, atau pokoknya berhubungan dengan media sosial, itu terlambat nanti. Oleh karena itu memang, dulu budaya kita lain, manual ya. Sekarang itu. Nah, anak muda Kota Kupang, saya pikir anak-anak yang punya kreasi. Cuma pertama yang harus dibikin adalah dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah harus ada. Pemerintah harus punya kemampuan untuk membuka, misalnya saja, akses-akses internet di beberapa daerah-daerah, supaya anak muda kreasi di sana, bicara-bicara. Bila perlu nanti, pemerintah juga menyiapkan ruangan sendiri untuk startup-startup anak-anak muda kita. Itu peluang anak-anak muda kita. Berpikir bagaimana. Kalau memang pertama itu, nggak mungkin ada yang gampang. Nggak mungkin ada yang lancar-lancar saja. Saya dulu waktu pertama kali ke China, ke mana, nggak ada yang lancar. Salah jalan, nggak ngerti, segala macam. Tapi kita jalan saja. Anak muda itu harus berani, harus tekun. Harus tekun. Kalau itu sudah dilaksanakan secara baik, pasti saya yakin. Saya yakin anak-anak muda Kota Kupang itu, anak-anak muda yang punya kemampuan luar biasa. Tapi tetap lagi, pemerintah harus juga tanggung jawab memberikan akses-akses kepada mereka. Akses-akses termasuk juga internet dan sebagainya. Itu salah satu yang punya harap. Menjadi ke depan ini, mudah-mudahan anak muda ini menjadi tulang punggung keluarga kita nanti ke depan. Amin. Karena memang sudah beda dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Makasih Bapak juga ini karena sudah memberikan satu inovasi. Selama ini kan kita memang merindukan akses-akses yang diberikan untuk generasi muda. Dan Bapak sudah melakukan itu dengan banyaknya taman-taman yang dibuat. Bahkan ada taman yang memang secara akses internet pun juga kita dapat free gitu ya. Jadi ini luar biasa inovasi. Dan memang bentuk dukungan dari pemerintah, kontribusi nyata juga. Jadi kita sebagai generasi muda wajib banget untuk selalu mensupport setiap program-program dari Bapak Jeffrey khususnya kepemimpinan Bapak saat ini gitu. Program-program yang dihadirkan itu sangat membantu sekali untuk memberikan ruang kepada kami selaku anak-anak generasi muda Kota Kupang nih Pak. Ya jadi memang begini. Kota Kupang itu sebenarnya sesuatu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Betul Pak, setuju. Kota Kupang ini kita bentuk, kita hadir pada saat mungkin perkembangan infrastrukturnya belum bagus. Nah, apa yang harus kita buat supaya kota ini menjadi kebanggaan kita? Kan gitu. Harus ditata adalah infrastrukturnya. Supaya orang mengerti, faham bahwa kota ini bukan kampung kota. Makanya kita atur infrastruktur. Taman-taman, lampu, jalan, dry, naseh. Kemudian ini trotoar. Yang dulu-dulu nggak pernah diurus. Bundaran nggak pernah diurus. Nggak pernah tahu seperti kandang kambing aja di sana. Pohon yang nggak jelas. Kemudian patung sombay yang sudah rusak. Nggak pernah diurus puluhan tahun. Kita atur semua. Ina boi yang jelas-jelas sampai mama tua pun sasadol sudah sampai rusak begitu. Kita kasih tinggal saja. Tapi kita rubah semua. Di luar itu infrastruktur. Yang paling penting adalah melihat saudara-saudara yang tidak beruntung di kota ini. Itu yang paling penting juga. Banyak orang susah. Itu tugas pemerintah juga. Cuman kan orang tidak rasakan. Oh kita juga punya hati untuk menolong mereka. Ada bedah rumah. Ada juga bantuan-bantuan sembako. Bantuan-bantuan lain-lainnya. Yang kita juga sampaikan kepada masyarakat. Ada juga kasus-kasus seperti Seroja. Itu bukan tanggung jawab kami. Itu adalah di pusat sana yang tanggung jawab. Sampai kita hanya minta supaya pusat segera selesikan. Karena kita tidak punya hak untuk membayar mereka. Kita hanya membantu. Hanya dalam bentuk sembako dan sebagainya. Tapi untuk memperbaiki rumah itu bukan kita. Itu di pusat. Kalau kita tidak mau masuk penjara ya ikut aturannya saja. Memang ada regulasinya juga ada aturan mekanismenya yang memang harus diikuti. Jadi memang saya yakin anak muda kita punya kemampuan. Punya peluang luar biasa. Setuju Pak. Untuk bisa membuat apa namanya sesuatu untuk kota ini dan untuk diri sendiri. Setuju sekali. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Bapak Jeffy. Makanya memang betul-betul kalau Andi simak dengan baik ini perubahan besar kita rasakan di kota Kupang Pak. Jujur. Kupang juga sudah mulai mengarah ke Smart City. Dan itu yang kita harapkan ini terus berlanjut ke depannya akses-akses lebih muda lagi. Dan sebagai generasi muda juga kita mengharapkan semakin banyak lagi ruang publik yang bisa dimanfaatkan generasi muda untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dan di publik-publik itu kita berharap sudah ada nanti kalau sudah covid-nya sudah landai kita juga mengharap kreasi anak-anak muda seniman-seniman ini bisa mengisi acara di situ dengan pembiayaan dari Pemcode kemudian wifi-wifi di situ sambil anak-anak itu bekerja anak-anak berkreasi kemudian juga penataan-penataan yang lain merapikan kota ini ya kadang-kadang orang bilang kota Kupang apa namanya dapat juara apa namanya terkotor memang betul karena bukan kotanya tapi penataan di TPA-nya yang paling buruk dari seluruh Indonesia karena di sana masih sanitary landfill jadi memang kita masih menata di sana kalau lihat di kota-kotanya saja di dalam kota nggak terlalu beda dengan kota-kota lain nggak terlalu rusak lah dibandingkan dengan kota-kota lain tapi penataan di TPA sana yang menyebabkan kota Kupang ini dianggap tidak mampu tidak kotanya kota salah satu kota yang kotor tapi ini bukan cuma PR untuk pemerintah tapi juga ini PR untuk seluruh warga kota Kupang karena bagaimanapun membangun kota Kupang itu bukan tanggung jawab dari pemerintah saja tapi juga tanggung jawab saya kamu dan kita semua ini luar biasa sekali ini Pak mudah-mudahan harapan-harapan Bapak yang luar biasa untuk generasi muda pun juga ini bisa terdengar langsung buat Bapak Saudara yang sekarang lagi nonton ya mudah-mudahan bisa untuk terus mendukung dan ayo kita lanjutkan misi ini agar ke depannya semakin lebih baik lagi nah ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak luar biasa kita udah bahomong non-stop dari awal sampai akhir nah disini kan Bapak selaku wali kota Kupang nih kira-kira ada nggak Pak harapan untuk masyarakat kota Kupang secara luas nih dari Bapak seperti apa nih Pak ya terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan kepada masyarakat kita harapan kepada masyarakat kita ini supaya kita tetap optimis dalam hidup kita kita yakin bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan perubahan untuk kebaikan kita bersama dan saya berharap juga masyarakat bersabar karena memang tangan pemerintah yang kadang-kadang tidak nyampe artinya dana yang terbatas masih banyak hal-hal yang belum diisi masih banyak tempat-tempat yang mungkin masih perlu perhatian ada yang tempat-tempat lampunya belum begitu bagus ada trotuarnya belum begitu bagus dan juga ada harapan-harapan pelayan-pelayan masyarakat pelayan-pelayan publik yang belum diatur secara baik oleh karena itu kami mohon masyarakat bersabar yakinkan yakinlah bahwa kami bekerja sungguh-sungguh berjuang sungguh-sungguh khususnya bagi saudara-saudara saya yang tidak beruntung di kota ini dan itu menjadi prioritas kita selain prioritas penanganan infrastruktur kota ini jadi saudara-saudara kita yang tidak beruntung banyak sekali orang miskin di kota ini yang harus kita tangani luar biasa di kota ini begitu terima kasih amin mudah-mudahan ya kedepannya 10 tahun lagi atau secepat mungkin kota kupang bisa menjadi kota yang maju dan juga sejahtera warganya ini luar biasa pak nah ini pak kebetulan dari timba omong non-stop juga sudah menyediakan mempersiapkan lebih tepatnya kenang-kenangan wah luar biasa ya timba omong non-stop untuk Bapak Jeffrey selaku wali kota kupang kita ini luar biasa mohon izin pak ya ini ada kenang-kenangan wah ya ini juga adalah maha karya dari salah satu tim kreatif kami juga pak iya jadi ini maha karya selaku dari tim kreatif kami namanya Asti Doko Rico hai Asti sudah saya sampaikan langsung ke pak wali kota jadi mungkin boleh saya buka pak ya terima kasih silahkan buka boleh saya buka ya pak waduh luar biasa ini kita memang wah ini sesuatu sesuatu yang sangat berarti dan menjadi kebanggaan dan tanda mata buat saya dari Boomong non-stop jadi ini cindera mata dari youtube channel Boomong non-stop jadi Sunday asal Boomong nah ini luar biasa luar biasa sekali pak ya iya ini langsung saya serahkan Asti Doko Rico thank you juga buat keepnya buat pak Jeffrey kita berikan tepuk tangan dong wow luar biasa sekali ini pak boleh disimpan nanti kembali dulu pak nanti baru dibawa pulang luar biasa iya langsung jadi iya pak senang pak ya senang luar biasa luar biasa luar biasa itu iya pak nah ini pak pesan buat semua tim BNS dan juga mungkin yang sekarang subscriber Mbak Omong non-stop atau mungkin yang belum subscribe iya dikit lagi merapat jadi subscribe-nya Mbak Omong non-stop mungkin kawan-kawan semua masyarakat Kota Kupang mari kita nonton bersama berikan support berikan kreasi bagi tim Mbak Omong non-stop supaya menjadi sesuatu yang berarti dan subscribe-nya makin banyak tiap hari dan ingat ngomong disini bukan hanya omong-omong saja tapi omong yang tidak hanya omong tapi intinya memberikan motivasi kepada kita memberikan jalan keluar dan memberikan aran-aran yang terbaik buat kehidupan kita di masa yang akan datang oleh karena itu memang semua masyarakat mari kita ikut channel youtube ini dengan apa namanya memberikan dukungan dukungan luar biasa untuk like share comment share subscribe ingatnya subscribe subscribe jangan lupa tombol pera di subscribe sekarang juga jangan tunggu lama ini luar biasa jangan pake lama orangku pambil oh jangan pake lama jangan pake lama soalnya usah pake lama lagi langsung tekan tombol subscribe gitu nah ini luar biasa perjalanan Kak Andi untuk ngobrol atau bah omong non-stop dengan Bapak Jeffrey Ryukore selaku Wali Kota Pupak ini sangat luar biasa kita juga sudah mendengar ya kilas balik kalau kita berbicara tentang masa lalu juga ini luar biasa sekali Pak ya Bapak Jeffrey memang dulu juga pernah susah teman-teman ya jadi jangan ada yang berpikir bahwa Bapak Jeffrey itu dari lahir sukaya gitu ya jadi pokoknya buat generasi muda ayo itu perjuangan perjuangan betul Pak ya perjuangan dan Bapak ini luar biasa karena saya mengingat saya mengingat bahwa ada satu kutipan yang sangat saya ingat ketika saya mendengar apa yang Bapak telah ceritakan John Adam pernah berkata bahwa kalau tindakan kita mampu untuk menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak belajar lebih banyak melakukan lebih banyak dan akhirnya membuktikan lebih banyak maka dia adalah sosok pemimpin sejati dan ini telah terbukti ada Bapak Jeffrey video Korea yang telah menginspirasi kamu yang lagi nonton saat ini sama-sama jadilah pahlawan-pahlawan untuk diri sendiri pahlawan untuk keluarga dan juga masyarakat di Kota Kepang kami juga berharap BNS menjadi pahlawan-pahlawan kita untuk memberikan kreasi memberikan pikiran-pikiran masukan-masukan buat kita anak muda hari ini dan juga menjadi apa namanya sesuatu mitra kita untuk menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang sekarang bertepatan dengan hari pahlawan sebenarnya hari ini hari pahlawannya dan ini luar biasa sekali hari ini pahlawan hari pahlawan dan luar biasa sekali pokoknya buat teman-teman sebuah jangan lupa kembali lagi ke Andi untuk mengajak jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe pastinya Pak dan juga jangan lupa ada Kupang Online Festival yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kupang juga dengan kawan-kawan disini terima kasih banyak atau support luar biasa ya benar banget terima kasih juga Bapak sudah berkenan untuk hadir sekali lagi selamat hari pahlawan hari ini untuk kita semua benar banget hari pahlawan menjadi pahlawan buat diri sendiri menjadi pahlawan buat untuk keluarga menjadi pahlawan untuk Kota Kupang dan menjadi pahlawan buat tetangka dan juga keluarga kita iya luar biasa kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi pokoknya mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hal-hal positif dari bah omong non-stop Kak Andi dengan Bapak Jeffrey Ryu Kore selaku Wali Kota Kupang saat ini ya pokoknya buat semua terus dukung juga hari ini ada Kupang Online Festival meriakan dan jangan lupa untuk menikmati setiap sajian-sajiannya karena hanya ada di Kupang Online Festival sampai jumpa saya Kak Andi undur diri dan Bapak terima kasih Jeffrey Ryu Kore undur diri sampai jumpa bye sampai ketemu lagi Sampai jumpa